Intro Saya berbicara disini sebagai presiden Pemimpin besar revolusi Indonesia Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi Sekarang hei bangsa Indonesia bangkitlah kembali Bangkitlah kembali dengan hiwa proklamasi di dalam kalbu Saudara-saudara Seluruh bangsa Indonesia Di seluruh tanah air Indonesia Saya tidak sekadar mengeluarkan janji Atau kesanggupan Tetapi tadi saya mengucapkan tumpang Sebagai orang yang berketuhanan yang maha acara Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Kota Hiroshima dan Nagasaki Mendapat serangan nuklir super dasyat oleh Amerika Serikat Supremasi kekaisaran Jepang pun diambang kehancuran Mengetahui nasib Jepang itu Rakyat Indonesia pun makin gigih berjuang Mengusir Jepang dari tanah imu pertimu Awal Agustus 1945 Di tengah perang yang berkecamung Tiga tokoh pergerakan nasional Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wenyo Diningrad Dengan beraninya terbang ke dalam Vietnam Tanggal 12 Agustus Ketiganya menemui Panglima Perang Asia Tenggara Marsikal Terauchi Hisaichi Tujuannya hanya satu Agar Jepang segera mengakui kekalahannya Dan Indonesia akan segera memproklamasikan kemerdekaannya Dua hari kemudian Tepatnya tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekudu Dengan suasana revolusi yang penuh dengan persaingan Konflik dan anarki Indonesia memerlukan figur kepemimpinan Yang dapat diterima oleh semua pihak Akhirnya, karena pilihan revolusi dan psikologi masyarakat Membuat kepemimpinan Soekarno-Hatta Menjadi lambang persatuan yang kuat Selama tahun-tahun revolusi Kelak, mereka dikenal dengan Witunggal Jumat 17 Agustus 1945 Yang bertepatan dengan 17 Ramadan Revolusi mulai berkoba Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara saksama Dan dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Meskipun bukan sebagai presiden Atau kepala pemerintahan Namun Soekarno Dipercaya untuk membacakan Teks proklamasi kemerdekaan Baru keesokan harinya 18 Agustus 1945 Pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI Oto Iskandar Dinata Mengusulkan agar Soekarno Dan Muhammad Hatta Menjadi presiden Dan wakil presiden Maka Untuk lebih mensahkan kedudukan Juga keberadaannya Presiden Soekarno Mengadakan rapat umum Yang dihadiri ribuan rakyat Di lapangan Ikada Jakarta Rapat umum ini Juga merupakan pidato resmi pertama Soekarno Sebagai presiden Republik Indonesia Yang syah Di lain pihak Legitimasi Soekarno-Hatta Sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tidak diakui Jepang Dan juga Belanda Tanggal 10 November 1945 Di Surabaya Pecah perang antara tentara Indonesia Dan pasukan Belanda Yang didukung pasukan Inggris Saudara-saudara rakyat Surabaya Siaplah Keadaan jinting Tetapi saya peringatkan sekali lagi Jangan mulai menembak Baru kalau kita ditembak Maka kita Agak ganti menyerang mereka itu Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah Benar-benar orang yang ingin mereka Dan untuk kita saudara-saudara Lebih baik kita Hancur-benar dari mana tidak merdeka Sebenarnya kita tetap Merdeka Atau mati Dan kita yakin saudara-saudara Pada akhirnya Pastilah Kemenangannya Agar jatuh ke tangan kita Sebab Allah Selalu berada Di belayah benar Pertayalah saudara-saudara Tuhan akan membunuh kita sekalian Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing Setelah proklamasi kemerdekaan yang baru berumur tiga bulan Sebuah pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Tak tahan dengan gempuran tentara Indonesia, Komandan Pasukan Inggris, Jenderal Haltern, meminta kepada Presiden Soekarno agar pertempuran segera dihentikan. Sementara itu, di Ibu Kota Negara Jakarta, karena dianggap dalam keadaan tidak aman, pada 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta hijrah ke Yogyakarta. Ibu kota negara pun dipindahkan ke kota di Jawa Tengah itu. Di lain pihak, karena dianggap begitu luar biasa harisma, juga pengabdiannya terhadap negara dan juga rakyat, Manjalah International Time menyoroti tajam kiprah pemimpin negara yang baru saja lahir. Indonesia, Presiden Soekarno dijadikan cover story atau topik utama pada edisi 23 Desember 1946. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan aksi militer 1. Dilanjutkan aksi militer 2 pada 19 Desember 1948. Suatu hal yang berbahaya bagi keberadaan negara Republik Indonesia. Pemerintah pun mengadakan sidang kabinet darurat. Lalu, Presiden Soekarno mengirimkan telegram kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang kala itu berada di Sumatera. Sekitar 8 bulan, di sebuah hutan di Sumatera Barat, Syafruddin Prawiranegara menjadi Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI. Tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali dari pengungsiannya di Pulau Bangka. Untuk menghidupkan kembali negara RI yang telah hilang secara deyure dan de facto, Syafruddin pun menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta 13 Juli 1949. Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, di seluruh tanah air Indonesia, daripada pemerintahan, terutama sekali oleh kalimat inilah, saudara-saudara sekalian, Mata saya tadi mengucapkan sumpah saya dengan penuh ikutnya jiwa saya. Saya tidak sekadar mengeluarkan janji atau kesanggupan, tetapi tadi saya mengucapkan sumpah sebagai orang yang berketuhanan yang maha etah. Sebagai orang yang beragama. Usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan cara aksi militer pun gagal total. Belanda pun mendapat kecapan keras dari dunia internasional. Setelah melalui beberapa perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan masalah kemerdekaan secara diplomasi, akhirnya berhujung dengan diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Den Haag, sebuah kota di negeri Belanda, menjadi saksi bersejarah bagi perjuangan tegaknya Republik Indonesia. Di Hotel Stegenburger Kurhaus inilah diselenggarakan Konferensi Meja Bundar. Ketua Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohamad Hatta. Meski bertumbuh kecil dan berkacamata tebal, namun sangat disegani oleh Ratu Kerajaan Belanda, Juliana, dan petinggi lainnya. Dengan hasil KMB, maka posisi Republik Indonesia tak dapat diganggu-gugat lagi oleh Belanda. Pengakuan dunia internasional pun didapat oleh Republik yang baru seumur jagung. Salah satu hasil Konferensi Meja Bundar adalah Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, RIS, dan Mohamad Hatta menjadi Perdana Menteri. Soekarno dan Hatta berbagi tugas untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan juga keutuhan Republik Indonesia. Dwi Tunggal, peran kenegaraan yang unik dalam sejarah dan belum ada contohnya di dunia hingga sekarang. Tanggal 17 Desember 1949, Soekarno resmi menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Pada hari mulia sosial yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah-daerah pemerintahan Kaibun mendapat kebahagiaan yang amat betar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita Sang Merah Putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur, mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Setelah empat tahun di Yogyakarta, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta. Ibu kota negara pun kembali berkedudukan di Jakarta. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati diam saudara-saudara sekalian Alhamdulillah saya ucapkan di hadiat Allah SWT ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak berkuat 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun kepada pegawai kepada saudara-saudara malhaim saudara-saudara gue pukang beca saudara-saudara gue pukang sayur saudara-saudara gue pegawai yang sekecil-kecilnya tidak ada satu yang berkecuali semuanya saudara-saudara saya santikan salamku kepada saudara-saudara sekalian kedudukan Indonesia di dunia internasional semakin menguat ketika secara resmi Indonesia menjadi anggota ke-60 perserikatan bangsa-bangsa pada 28 September 1950 Indonesia pun memulai era baru mengisi kemerdekaan dengan pembangunan Presiden Soekarno seorang pejuang tulen bagi kemerdekaan bangsanya paham anti-imperialisme dan anti-kolonialisme melekat di jiwanya kesadaran ini tercermin dalam gagasan dan pemikiran tentang politik luar negeri Indonesia juga tata dunia internasional yang diimpikannya terselenggaranya konferensi Asia Afrika pada 18 April 1955 mencerminkan garis pemikirannya itu sebuah konferensi internasional yang dihadiri wakil-wakil dari 29 negara Asia Afrika negara-negara ini mendukung gagasan untuk bersikap netral dalam permusuhan perang dingin Presiden Soekarno membuka konferensi ini dengan sebuah pidato yang berjudul Lahirlah Asia Baru dan Afrika Baru ini adalah primera intercontinental conference dari anak kidsu gelap yang terakhir proven di sebuah It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. Let this conference be a great success. Thank you. 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 Thank you.